Terdakwa kasus korupsi proyek Kambalang dan pencucian uang, Anas Urbaningrum enggan menanggapi keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangannya. Anas menyatakan keterangan saksi seringkali berbeda dengan BAP, bahkan menurutnya keterangan saksi hanya berdasarkan pencocokan di BAP. Anas memberikan contoh keterangan supir Mahfud bernama Yanto. Supir Mahfud itu dalam BAP mengatakan ia beberapa kali mengantarkan kantong kresek berisi uang untuk Anas. Namun saat ditanyai kembali, supir tersebut mengaku tidak pernah tahu apa isi kantong kresek tersebut. Meski seringnya berbeda keterangan saksi dan BAP, Anas menganggap hal itu bukanlah rekayasa. Saudara tuangkan dalam BAP di KPK? Sudah. Betul? Ya, betul. Pak Yanto itu setelah ditanya tidak tahu gitu isi BAP-nya itu apa. Keterangannya ini keterangan siapa? Jadi tidak bisa menjawab. Nah, karena itu ya keterangan-keterangannya itu jadi batal gitu. Karena Pak Yanto saja penjelasannya diperiksa mulai jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Nah, ketika saya tanya itu keterangan siapa? Bingung. Jadi keterangannya ya batal semua. Jadi menurut Mas Anas ini disetting atau seperti apa? Kenapa? Disetting. Saya tidak mengatakan disetting atau apa. Tapi itulah fakta. Terima kasih.